selamat menikmati oke guys ini gue udah buka linknya ini langsung gue buka aja guys ya day 6 what can i do gue belum pernah dengar juga ini lagu nih guys ini ya baru di list gue conteng pokoknya sesuai dengan ini lah guys ya nah ini ketemu day 6 yang what can i do kita react langsung aja guys 1 2 plucky oh nice nice itu pertama ini sengaja dibocorin feedback gitu guys ya ampli itu gue suka sih ini pake fast nih guys VFUZZ dan gue suka bodinya masih ada nih kayaknya ditodong di ampli nih guys ini todongannya itu diambil juga jadi capture 2 jadi di blend antara efek yang dipake bass apa dia kayak pake 2 intinya kayaknya pake 3 channel kayak ya guys ini channel DI ya channel DI channel fast sama satu lagi di blend sama todongan ampli guys ya jadi dapet bottom itu dapet om nya gitu loh guys ini gue ulang lagi guys ya coba ya seru sih ini soundnya dapet banget tuh berasa tendangan subwoofer ampli ada kayak gitu dikit ya guys ah itu dia tuh nice aku suka oke kembali lagi eh soundnya kayak ini ya flea flea basisnya red hot chili pepper sering pake fast juga kebetulan tuh kayak di lagunya yang mana tuh ya itulah ya itulah guys oke nuansanya shuffle ya guys ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya shuffle nice oke vokalnya juga pake slapback ya jadi kayak kesannya tuh kayak kayak rada kayak ping pong gimana ya gue jelasin ya slapback delay gitu guys tuh guys dan dikasih room juga nih room ambience ya guys ya asik jadi suaranya kayak sedikit jauh gitu kayak rada ke belakang di mixing kan nih nice itu dia tuh slapback oke akhirnya dia pake nada mayor disitu ya gue pikir bakalan cenderung nadanya be minor guys ya ternyata ada nada mayor disitu eh mayor kan nah iya itu deh mayor dominan ya kayak chord dominan 7 gitu guys oke setengah-setengah eh mana sih guys itu sih buan pil gak sih ting-tting-tting-tting-tting-tting luansa dapet luansa triplet nih 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nice tuh asik kemana wah gila ini referensi gue gue yakin banget nih guys ini referensi mereka tuh lebih ke british lumayan banyak guys ini gue ngingetin sama sound-sound gitarnya tuh lebih ke wasis guys gue suka snare drumnya ah ini ngomongin drum nih guys soundnya memang direct-direct gue ngomongin direct tuh kayak kayak snare itu kan snare pasti ada tongan todongan top top bottom ya kan terus high hat biasanya ada ada todongan lagi microphone-microphone guys gue ngomongin todongan nah overheadnya kan biasanya gue pake large diaphragm microphone ya guys ya itu large perlu gue juga mungkin kalian bisa nge-react mungkin kalian bisa nge-google guys ya ada namanya pensil 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 alis guys bukan pensil microphone guys itu condenser microphone tuh ada dua ada pensil sama large diaphragm itu biasanya buat take vocal juga digunakan buat overhead juga guys bahkan buat room juga nah ini roomnya lumayan di blend rada tinggi jadi ruangannya apa sound drumnya rada kayak ngejauh gitu guys nih tuh wide gitu dan gue suka room micnya kayaknya di compress guys jadi suaranya lebih memberi impact tuh ruangannya kayak besar gitu guys ini gue suka tuh suara sceneranya manis sih ini kayak lagunya lagunya Oasis guys nah rada-rada shuffle nih guys asik rapnya dibikin manis ya guys suara papenya suara papenya nice ini pake diharmonize suara suara atas nih gue gak tau suara tiga guys gue bukan pelatih vokal sorry guys pokoknya gue gue gak rasa ada suara di blend tipis di atas tuh guys kayak suara setinggi itu oh my god chord-nya ampun dan pake brass section tuh lebih-lebih oasis lagi menurut gue guys dia udah dapet nih tema-tema British-British tahun 90-an guys soundnya tuh gue denger kayaknya masih ada fast di bassnya guys gue gedein vokal gedein ampli gue bentar oke lanjut bassnya masih pake fast guys bang bang ini tuh nice nice banget ada brass section ini baru sekali gue ada live-nya gak sih guys kayaknya seru nih kalau kita gue nge-react lagu yang mereka lagi live nih bawain lagu day 6 what can I do ini guys ini gue awal revnya tuh chord-nya manis yang disitu tuh waduh apa-apa tatap aneh ya guys seru guys nah snare-nya juga gue suka banget nih guys ini decompress guys jadi tone-nya tuh sedikit sedikit selevel terus guys itu decompress attack-nya tuh kayaknya masih berasa gak sih kayaknya gak terlalu slow slow attack banget jadi dia fast attack cuman release-nya lumayan dilambatin banget jadi soalnya lebih kalian bisa nge-check di google juga guys nih tuh stabil tak pam-pam gitu ya tadi oh kan sound-nya bass-nya guys dan dia gue sukanya nih bass-nya gak mono guys ada sedikit rasa di kiri-kanan juga guys gue tau maksudnya ini menghasilkan suara untuk mono ya butuh suara kiri-kiri makanan cuman ini ada kayak suara field stereo-nya guys disini gue suka banget yes bener gak berasa gak guys kan biasanya kalau denger bass biasanya begini kan mono gitu di tengah dengernya kok ini dengernya spread kiri-kanan gitu oh man tom mulai see down ya dan tom-nya juga di mixing-nya gue suka ya guys di mixing-nya tuh sedikit sustain-nya panjang ya dong jadi masih berasa resonansi dia punya ininya guys nah ini berasa gak keyboardnya rada dihancurin guys jadi kayak sedikit di compress gitu guys jadi kayak slow attack cuman release-nya tetap fast gitu eh slow jadi slow dan slow ini mantep banget tuh jadi ngeluarin karakter si compressor analognya guys peng gitu ada gitunya oh nice sih ini juga slapback-nya gue suka sedikit ada kayak di storage-nya guys kayak ada slapback-nya dikasih efek lagi gitu cuman di blend ulang di efek channel-nya di efek sense-nya tuh ada gitu vokalnya juga seru ya ya berasa guys ya vokalnya rada hancur gitu ya suara tom-nya nagi sih suara tom-nya nagi banget ini source-nya udah enak sebenernya sih guys maksudnya tinggal di balance-balance sama di EQ-EQ tipis juga udah jadi sound begini tapi break lagi ini mixing gak akan sempurna kalau player-nya gak bagus guys itu dia itu dia guys tuh berasa banget room-nya itu kayaknya gue kalau gue mikirnya sih room-nya lumayan lumayan besar guys ya kan lumayan besar terus dia mic-nya dari atas gitu guys dari overhead gitu jadi dia nge-capture dari jauh jadi ruangannya itu dari sumber suara tak tak dia baru terima sekian second nih perhatikan nih guys feeling gue ya tuh kayak ada delay sedikit banget latensi gitu kayak semacam latensi oh my manis sih guys kayak kayak meong gitu ya nih ah ya sehabis sih tipis-tipis aja tapi cukup guys oke di slide ya dan ini gue suka bagian sini guys shuffle-nya berasa banget asik banget disini dan ada brush section itu manis banget sih tuh backing vocal juga ngisi-ngisi tipis cuman ini mereka makanya gue udah pernah bahas di react-react gue di day 6 guys mereka tuh pintar mainin nuansa per part guys saya mau intro first ref mereka ngasih ada unsur-unsur pemanisnya jadi gak kehilangan identitas gitu guys masih mereka banget ini ya walaupun ya kelepas dari suara mereka yang udah karakter ya itu chord-nya itu gue suka banget tuh bongkar guys ini guys gue penasaran sih untuk dapetin untuk dapetin sound kayak Young King sekarang nih gue jujur gue penasaran dia todongnya pake apa selama ini kan gue nodongnya dia mereka pake ampli-ampeg kan yang SVT ini gue bilang cuman dia yang pake 8x10 mungkin gue gak tau deh gue ngeliatin sih tinggi banget tuh penasaran sih gue jujur aja oh nice tuh manis banget guys di harmony kemana oke drop in ya ini juga pake room room juga nih gue gak tau nih entah plugin keyboardnya atau mereka dia nge-take pake grand piano cuman dikasih room mic juga jadi suasananya tuh lebih roomy ini semua nih komponen-komponen instrumennya guys nih tuh merasa gak guys ya teng-teng-teng-teng gitu kan kayak pre-delay gitu teng-teng oh nice vokalnya juga ya nah vokalnya cuman less feedback ya jadi setelah ketemu pre-delay dia langsung mati jadi cuman dua kali dia punya slapback delay itu tuh mati langsung waduh oh jay why ya berasa ya pas dia-perti apa lagi ada yang ketinggalan di belakang sedikit berapa second gitu guys nice sih nice disini nih refek catchy banget gue gak tau nih trompetnya plug-in sama real take ya gue gak tau dan fill-fill-fill drumnya gue juga sederhana banget guys tapi ngenakin lagu itu gue suka dari Doon guys pemilihan fill-in tone drumnya masing-masing di tuningnya tuh dia harus tone rendah atau tone tinggi ya kan ini suka sih gue detailing-detailing dari segi soundnya guys sabi banget ini juga blendnya blendnya sizzler drumnya juga masih rada beras ya jadi bottom mic si snare gue suka banget tuh ada itu-itu berasa sizzler bener gak drummer oh nice nih soundnya one pill lagi oke gue punya suara gitar ya one pill ya stringnya manis oh sweet oh sweet itu guys aduh ceweknya kenapa begitu ya gue gak mau liat oke ini mulai masuk plugin-plugin ini lah ya plugin-plugin ya bisa dicari sih sound-soundnya kayak tadi ini sebelah kiri kuping gue nih sekarang mungkin pake rollan V-drumnya sih Doon gue gak tau asik clapnya gue suka kayak cuman 2-3 orang gitu tuh 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 tak itu beatnya dapet-dapet aja guys wih gila papa eh papa tampil beda disini guys ya by the way mukanya kayak rada beda tuh ya gak guys wow nice gila ya kalau ngomongin day six guys ya by the way kalau ngomongin day six dia membuat lagu sederhana menjadi rumit secara sound biasanya guys tapi ya banyak yang terus lubung sih guys kalau gue denger-denger dari pola permainan mereka yang makin salut ya karena waktu itu gue apa nge-react dari apa guide to apa day six ya guys ya itu gue ngeliat ya mereka baru pindah dari kahon ke gitar dan segala macem segala macem tapi mereka bisa achieve sound-sound yang seperti ini jujur aja nih ini kayak butuh bertahun-tahun guys pengenalan karakter ampli pengenalan karakter-karakter stormbox gitar dan segala macem itu menurut gue cukup cepet memang mungkin ada ada bantuan dari apa music director sorry handphone aku bunyi loh gak bisa berhentiin guys oke nah kayak gitu guys sorry ya guys ini handphonenya gak bisa diberhentiin guys ya nah yang pasti sound-nya itu gue jujurnya bisa mereka bisa achieve sebanyak itu guys bisa sampai kayak begini dengan proses yang singkat itu salah satu nilai plus menurut gue oke guys thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video jangan lupa untuk pencet tombol sebrek kalau misalnya ada salah-salah kata kalian bisa cek melalui google dan bisa koreksi gue dibawa di komentar thank you for watching jangan lupa untuk sebrek guys plok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati